Hai teman writers, welcome back dan selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini ya Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik Supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita Masih di serial tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020 di channel ini Sekarang kita sudah sampai ke step 4 alias langkah keempat Bagi teman writers yang belum mampir ke step 1, 2, and 3-nya Langsung aja ke sana dulu ya, linknya semua sudah aku letakkan di description box Udah bisanya kita nulis sekarang? Mungkin itu adalah pertanyaan yang sudah meronta-ronta menggelora di jiwa-jiwa teman writers semua ya Karena memang sebagai penulis pasti proses nulisnya yang kita sangat enjoy ya, kita sangat nikmati Bukan proses dari perencanaan-perencanaannya alias persiapan-persiapannya Tapi woy dulu guruku bilang bahwasannya katanya persiapan yang matang dan sempurna itu sudah menyumbangkan 50% dari kesuksesan kita Tenang-tenang, sekarang kita udah bisa mulai nulis ya teman writers Kita akan memulai menulis bab pertama novel kita Are you ready guys? Banyak hal yang sebaiknya kita perhatikan ketika kita menuliskan bab pertama di dalam novel kita Utamanya kalau kita nggak mau jadi penulis yang selfish alias kita tidak peduli dengan calon-calon pembaca kita Sampai disini sih tergantung cara berpikir kita ya teman writers Apakah kita memang menganggap pembaca atau novel kita dibaca banyak orang itu adalah sesuatu yang penting Kalau misalnya kita tidak merasa itu penting, nggak apa-apa juga ya teman writers Misalnya kita berpikir ya nulis-nulis aja, mau dibaca nggak dibaca itu terserah lah Yang penting aku nulis kayak gitu, ada mungkin yang berpikir seperti itu Dan itu memang benar ya nulis-nulis aja sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita ya teman writers Tapi sebuah pembuka yang mengesankan, sebuah pembuka yang menarik itu Bakalan akan menarik juga, akan mengajak pembaca kita masuk lebih dalam ke cerita kita Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan atau visi-misi yang ingin kita sampaikan di dalam cerita kita Atau di dalam tulisan kita itu sampai ke pembaca Maka untuk teman writers yang sepakat bahwa bab pertama dari novel kita itu harus menarik Tonton terus video ini sampai habis Ini sebelum kita masuk ke apa hal yang sebaiknya kita lakukan di bab pertama Dan apa hal yang seharusnya kita hindari di bab pertama Aku ingin mengatakan bahwasannya jika teman writers punya genre cerita dari outline yang kemarin kita buat Misalnya genre ceritanya itu fantasy atau misalnya juga science fiction yang membutuhkan setting yang fiksi juga Atau misalnya karakter yang fiksi Sekarang waktunya kita world building ya Sebelum kita masuk ke bab pertama ini kita harus world building Nah disini aku, kayak kemarin aku punya outline yang ada aliennya dan ada rumahnya Dan ada masa depan yang tempat tinggal alien ini Aku itu wajib bikin world building untuk karakter si alien ini Baik karakternya juga tempat dia tinggal Tapi disini gak digambarkan disini Aku sudah pernah buat world building juga video tentang world building Memang masih kurang sempurna Tapi mungkin mudah-mudahan bisa dijadikan inspirasi bagi teman writers Yang kemarin outline-nya membutuhkan world building Nah disini ada linknya, sudah aku letakkan linknya disini Jadi langsung aja ke situ ya Dan kalau misalnya teman writers sepakat aku membuat world building dari si alien itu Komen aja di bawah nanti kita buat videonya tersendiri Kalau teman writers mau Kalau enggak, ya enggak aku buat ya teman writers Nah terus sebelumnya kita juga bisa menentukan apa point of view yang kita gunakan disini Nah tentang point of view ini kita juga sudah pernah bahas ya Dan ada dua video untuk membahas point of view di dalam novel Dan mana yang harusnya kita pilih itu linknya aku letakkan di bawah Jadi ke situ aja kalau teman writers mau tahu dan mau mencari inspirasi Kira-kira aku pakai point of view yang mana ya Yang perlu aku ingatkan disini Misalnya teman writers ingin membuka novel teman writers dengan prolog Mengenai prolog dan juga epilog itu juga sudah pernah kita bahas di video ini Jadi apakah perlu kita buat prolog? Apakah perlu juga nanti kita buat epilog? Dan untuk apa sih gunanya prolog dan epilog itu Langsung aja ke video itu dulu ya Sekarang kita langsung masuk aja ke Apa hal yang harus dihindari di bab pertama teman writers Hindari menuliskan begitu banyak backstory Di dalam pembuatan karakter building di step yang ketiga kemarin Kita kan sudah bikin backstory dari karakter utama kita Dan kalau di outline kita kemarin kan outline kita buat Di bab pertama kita ada pengenalan karakter ya Tapi jangan terjebak Teman writers jangan terjebak di bab pertama ini Buat menumpahkan semua backstory yang ada itu di bab pertama Backstory bisa kita ceritakan secuil-secuil sepanjang cerita Jadi jangan dulu dibikin semua di bab pertama ya Jadi mungkin terkadang beberapa penulis itu tergoda Dengan pemikiran bahwasannya Ah nanti pembaca aku gak ngerti Ah nanti pembaca aku gak tahu Jadi yang perlu teman writers camkan di bab pertama itu Bukanlah tujuannya bukan untuk membuat pembaca teman writers ngerti Tapi justru membuat pembaca teman writers itu punya banyak pertanyaan justru Yang nanti bakalan dijawab di sepanjang cerita Jadi jangan buat ngerti di bab pertama Bikin aja mereka justru lebih bingung dan penasaran ya teman writers Jadi kalau pun mau ngasih backstory ya paling satu hal dua hal Itu sudah cukup ya jangan kebanyakan Yang kedua Jangan gunakan jenis pembuka yang sudah sangat sering dipakai novel-novel lainnya Alias klise Contoh yang klise itu adalah misalnya morning routine Ya kan misalnya bangun tidur Mandi pakai baju Udah gitu terlambat ke sekolah atau ke tempat kerja Gak tempat sarapan ya kan Cuman minum susu sikit Mekaroti lari 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 Itu adalah banyak dipakai sekali dengan banyak cerita Banyak di dalam novel juga Di dalam sinetron-sinetron dan juga film-film ya Jadi jangan pakai itu Hindari kecuali kalau misalnya kita bisa menggambarkannya lebih unik Lagi kalau misalnya morning routine-nya itu berbeda dari yang lain Misalnya kalau kita mandi jalan ke kamar mandi Kita jalan kaki Misalnya karakter kalian merayap dari dinding Atau merayap gitu ya Atau jungkir balik Nah itu bisa lah Atau misalnya Kalau misalnya teman writers punya karakter Setiap gosok gigi mungkin pakai Arang atau kayak mana Yang aneh-aneh mungkin bisa lah Morning routine-nya gak seperti orang kebanyakan Mungkin boleh lah ya Dua Hanya mimpi Jangan pakai ini lagi Jadi misalnya ada adanya yang sangat seru Dikejar-kejar penjahat misalnya Kemudian udah sampai mau bunuh Eh ternyata terbangun dan mimpi Jangan itulah Jangan dipakai lagi Itu udah banyak kali Dengan pembukaan klise yang ketiga adalah Menggambarkan suasana atau cuaca Dengan kalimat yang sudah sering sekali dipakai di mana-mana Misalnya Mentari terbit di ufuk timur Atau misalnya Burung berkicau Menjingga gitu kan Itu sudah banyak sekali dipakai di mana-mana Kalau misalnya teman writers ingin Contoh deskripsi yang suasana yang baik Itu adalah contoh yang langsung dipadupadankan Alias dihubungkan dengan apa yang sedang terjadi di tempat itu gitu ya Salah satu yang punya deskripsi Suasana yang baik itu menurut aku adalah ini Novel orang-orang biasa karya Andrea Hirata Dia punya pembuka Walaupun pembukanya deskripsi Suasana yang seperti itu Tapi C ini menggunakan Kalimat yang khasnya ya Narasi yang apik dari dia itu ya Seperti misalnya Setelah hujan tadi Sinar matahari terjun lagi Tersisa dua jam menjelang senja Namun matahari masih menyala Suhu tak boleh dikatakan panas Tetapi susah juga jika dikatakan dingin Suri yang damai Demikian lebih tepatnya Segala hal sepakat untuk bernamai Tupai bernamai dengan kerak Kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning Sibar-sibar bersabar Jalak tak galak Perenjak tak berteriak-teriak Awan bernamai dengan angin Penduduk kota belantik bernamai dengan miskin Jadi Tetap bisa menggunakan deskripsi suasana Atau cuaca yang seperti itu Tetapi Pakailah narasi yang baik Narasi yang luas Sehingga pembaca gak jadi bosen gitu ya Ketika Jangan pakai metode telling Jadi memang di bab pertama kan Tugas kita Memperkenalkan karakter kan Tapi jangan juga telling Telling itu bisa terjadi Kalau kita menceritakan Kayak backstory-nya terlalu banyak Atau misalnya Teman Rates punya cerita fantasi Yang punya setting yang Sangat berbeda dengan kejadian nyata Di situ world building-nya Terlalu diumbar-umbar Tenang aja World building-nya itu bisa Bisa kita pecah Di setiap Di sepanjang cerita ya Jangan hanya di awal saja Itu nanti bisa menyebabkan Kita terlalu telling Langsung aja masuk Adegan Jadi disini ada Pembuka bagus Walaupun cerita ini cukup Cerita rumah tangga Ini aku punya novel Wife 22 Karya Melanie Gideon Jadi ini adalah cerita tentang Seorang istri gitu Yang settingnya juga di rumah Di internet gitu Tapi dia punya pembuka yang Menurut aku sangat unik Jadi pembukanya seperti ini Pembukanya Tanggal jam Terus penelusuran google Kelopak mata turun Sebuah pembuka yang Sangat-sangat unik Menurut aku ya Juga di yang keduanya Unik juga Aku menetap cermin Di kamar mandi Dan bertanya-tanya Mengapa tidak ada orang Yang memberitahuku Kelopak mata kiriku Telah menumbuhkan Semacam tudung Sejak lama sekali Aku kelihatan Lebih muda Daripada usiaku Sebenarnya Dan sekarang Tahu-tahu saja Usia tahun-tahun itu Terakumulasi Dan aku tampak sesuai Dengan usiaku 44 tahun Barangkali lebih tua Kuangkat Kelebihan kulit itu Dan ku goyang-goyangkan Apakah ada krim Yang bisa kubuli Untuk mengatasinya Bagaimana kalau Menyangga kelopak mata saja Ya jadi Langsung Penggembaran karakternya Langsung Apa namanya ya Dikasih tahu Kita inseguritas Dari si Karakternya ini tadi Jadi langsung Masuk ke cerita Apa yang harus Dilakukan Di bab pertama kita Yang pertama Menempatkan karakter Di situasi yang sulit Tabung Melawan hukum Atau di luar kebiasaannya Misalnya di rumah lebah Nah di rumah lebah ini Kita langsung Dihidangkan oleh Sebuah situasi Yang sangat berbeda Dimana seorang ibu Yang kemudian terbangun Di malam hari Dan dia melihat Anaknya tidak ada lagi Di rumah Malah sebuah tulisan Di Apa ya Di ruang bermain Anak-anak Itu kalian akan celaka Dan tiba-tiba Anaknya itu ada Di atas genteng Jadi ini situasi Yang sangat-sangat Pelik sekali Yang sangat-sangat Di luar kebiasaan Jadi bukalah dengan Anak-anak yang seperti itu Dua Yang bisa kalian lakukan Untuk membuka novel kalian Adalah Bukalah dengan kematian Aku pikir Membuka novel dengan Cara menunjukkan Kematian ini Sangat berhasil sekali ya Karena siapapun Pasti penasaran Dengan ceritanya Nah salah satu Yang aku sangat Contoh yang terbaik Kalau misalnya Kita menulis cerita Pembunuhan Biasanya itu Diawali dengan yang mati Misalnya ini ya Novelnya memang Sudah-sudah Jelek ya Tapi ini novel lama Dan bagus Ini punya Mary Higgins Clark Yang berjudul On the street Where you live Jadi disini langsung Masuk di pembuka itu Sesuatu yang Mati gitu ya Dan kita langsung tahu Bahwasannya ini adalah Cerita tentang Pembunuhan Tapi gak semua Yang diawali dengan Kematian itu Merupakan cerita Pembunuhan Aku kasih contoh Ada novel Kancil Sebentar Nah ini novel Kancil Karya Eris Kekuryawan Disini juga Dibuka dengan Kematian Tapi kematian Dan ini bukan novel Misteri ya Jadi dibuka dengan ini Kancil mati subuh tadi 7 jam setelah upacara Pemakamannya Dia bangkit lagi Itu kalimat pertama Dari bab pertama novel ini Sangat kuat sekali Dan pastinya kita akan tertarik Membaca lebih lanjut lagi kan Yang ada lagi Contoh kematian itu Adalah disini ya Di novel Science Fiction ini The Footprints of God Karya dari Greg Iles Nah disini Pembukanya juga Langsung kematian Namaku David Tennant MD Aku profesor etika Di University of Virginia Medical School Dan jika kamu melihat Rekaman ini Aku sudah mati Ya kan Jadi ini ada sebuah rekaman Dari orang yang mungkin saja Sudah mati Dan itu sangat menarik Dan ini dibuka oleh Dialog gitu ya Ngomong-ngomong mengenai Dialog Yang ketiga Kita bisa buka Bab pertama kita Dengan dialog yang Provokatif Dan ini Ada contohnya Di Ini novel Battlefield Earth Karya L.N. Hubbard Ya ini juga Science Fiction Nah ini novel ini Dibuka dengan Kalimat yang sangat Dengan dialog yang Sangat provokatif Maksudku ya Jadi langsung dialog Dia ya Manusia Kata Terl Adalah Spesies Yang berbahaya Jadi dari Satu kalimat dialog Itu aja Kita sudah Tertarik untuk Membacanya ya Jadi pakailah Dialog yang Provokatif Terus bukalah Novel Teman writers itu Dengan Momen yang penting Atau Momen yang lucu Atau Momen yang Juga menarik Misalnya di Arsene Ini ya Di Arsene Lupin Misteri Segitiga Emas Maurice Leblanc Karya Maurice Leblanc Ini dibuka dengan Situasi yang sangat Unik Dimana ada Beberapa orang Yang bertemu Di suatu tempat Dan orang ini Semuanya Aneh-aneh Yaitu Ada tentara Yang memakai Memakai mantel panjang Ada orang Senegal Yang mengenakan Pakaian dari Bahan wall Disitu ketemu Di suatu tempat Yang bernama Rude Kallet Dan Rupier Keren Nah Terus ada lagi Tentara yang muncul Ada dua lagi Tentara Banyak sekali Orang-orang yang muncul Di suatu tempat Dan kemudian Sedang menunggui Seorang perempuan Yang sama Gitu ya Jadi ini Penggambaran Dari suatu Momen yang menarik Yang aneh Yang penting Jadi bisa teman ratus Buka seperti itu Terakhir Yaitu Bukalah dengan Tema cerita kita Digambarkan Di dalam Bahasa-bahasa Atau diksi yang menarik Bisa jadi langsung Puisi aja Nah ini Ada contohnya Di novel ini Bentar ya Ini The Obsessive Love Ya Pembungannya itu Menggunakan Diksi-diksi yang menarik Jadi kayak puisi gitu ya Ini utamanya Kalau teman writer Pintar dalam Mengolah diksi ya Kalau enggak Jangan pakai yang ini ya Pakai yang Sudah kita sebutkan tadi Ada duka Mengerak di dalam mata Fondasi hati Telah berkarat Dan merapuh Secepat beliung Kaki yang menopang tubuh Berderak dalam rasa sakit Mematikan Ia pun terjatuh Tanpa berdaya Untuk kembali bangkit Ketika rasa Yang seharusnya Membuat bahagia Justru membawa petaka Cinta meluntukannya Cinta melumatnya Kegelapan pekat Mengungkung Kala seseorang Menginginkan dirinya Dengan sangat Dan seterusnya Jadi Ini menggunakan Kata-kata Yang sesuai dengan Tema dari cerita Jadi teman writers Ini hanya sedikit sekali Cara untuk mengawali Bapertama novel kita Ya teman writers Ada beribu cara Yang lain Jadi intinya Amati terutama Bagi kita penulis pemula Itu kita amati dulu Bagaimana penulis lain Membuka cerita mereka Kemudian Jangan lupa Terus eksperimen Bikin sendiri Terus eksperimen Kalau gagal Eksperimen lagi Terus kalau gagal Eksperimen lagi Dan kembangkan kreativitas kita Melalui Eksperimen-eksperimen Yang kita telah lakukan Jadi jangan lelah Untuk memperbaiki Atau merevisi Bab pertama kita Ya teman writers Write the first line That make you wanna know more Artinya Buatlah Kalimat pertama kita Yang kita sendiri Juga ingin tahu Isinya apa Dari outline yang kamu buat Kamu buat kemarin Kira-kira Kalimat pertama dulu Bukan bab pertama Kalimat pertama dari novelmu Nanti apa Coba dibayangkan Apakah seperti ini Kapal Captain Wings Telah bersandar di pelabuhan Dengan membawa tubuh-tubuh Tanpa kepala Atau misalnya seperti ini Rafika keluar rumah Tapi aneh Semuanya berwarna Abu-abu Silahkan komen di bawah Kira-kira kalimat pertama novel kalian Seperti apa nantinya Oke teman writers Semangat menuliskan Bab pertama Novel teman writers Sekalian Aku doakan Semoga lancar Semua prosesnya ya Kita akan ketemu lagi Di step 5 Kalau suka video ini Jangan lupa Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Subscribe dan tekan Tombol loncengnya Supaya kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya nanti See you everybody